Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang rekan-rekan. Kembali lagi di Olexai Health Work bersama saya Dr. Intan Farida Sari dalam tema waspada serangan serup di usia produktif. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda dalam mengikuti webinar ini. Semadapun untuk acara ini, akan ada susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, Dr. Intan, kemudian dilanjuti oleh penyampaian materi oleh Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Kemudian selanjutnya ada sesi tanya-jawab, kemudian diikuti oleh perkenalan profil dari Rumah Sakit Brawijaya, Saharjo. Oke, Dr. Ziki Yombana sudah bergabung ya bersama kita. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, Dr. Ziki Yombana, sebelum kita memulai materi, boleh mungkin dokter bisa sharing sedikit untuk kasus-kasus yang mayoritas di rumah sakit, seperti apa dok untuk stroke-nya mungkin dari sisi penanganannya, seperti itu dokter. Ya, halo, Assalamualaikum, kira-kira suara saya. Waalaikumsalam. Ya, terdengar dokter dengan jelas. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah, baik. Iya, nih tadi ada agak kendala sinyal sedikit sama kayak tadi, saya sempat keluar dulu ya. Iya. Oke. Ya, Dr. Intan, nih saya suatu kehormatan juga nih, diajak untuk sharing ya, istilahnya ya. Bukan cuma ngajar atau kalau nggak kita sharing aja tentang masalah stroke di usia produktif gitu ya. Jadi, emang, nih saya kasih sedikit aja dulu nih, sambil nanti kita ngobrol dengan PowerPoint ya. Jadi, emang stroke itu kan biaranya, kan katanya kan kalau itu kan pada usia-usia yang lebih lanjut. Cuma kenyataannya pada usia muda tuh cukup banyak loh. Saya pernah dapet pasien itu paling muda tuh, kalau ngomong paling muda ya, saya dapet konsulan bayi. Bayi, wow. Kurang dari satu bulan tuh ada gitu ya. Ya, yang umur 19 tahun ada, jadi tidak bisa dimonopoli oleh kaum yang usia di atas 40 juga gitu. Itu ceritanya lah. Terima kasih. Oke. Kalau untuk penanganan bayi mungkin harus kolaborasi dengan dokter sebesar alat juga ya, dokter ya? Pasti, itu pasti harus. Justru, saya lebih cenderung banyak diagnosisnya aja dan ngasih saran. Karena untuk perhitungan dosis dan segala macam kan, ya itu pasti kan dokter anak ya, yang ngerti. Iya, baik-baik. Baik dokter, terima kasih ya dokter ya atas sharing singkat dari pengalaman nyatanya. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, akan ada sesi tanya-jawab. Apabila memang rekan-rekan yang sudah hadir di saat ini, ada pertanyaan langsung saja, chat di kolom chat, dengan menyertakannya nama dan domisili, ataupun mungkin bisa juga dari instansi perusahaan apa. Silahkan. Oke, baik dokter Ziki Yombana, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dokter untuk sharing materinya. Ya, saya izin share screen ya. Iya, silahkan. Masih belum bisa nih? Belum bisa? Belum bisa. Masih disable? Setting. Oh, belum-belum. Masih di-lock saya. Sebentar dokter. Iya. Sebentar. Sudah bisa dokter? Sampai ya. Iya. Bentar ya. Gimana dia itu ya? Enggak mau ya? Bentar-bentar. Buka manual deh. Oke. 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 Bentar, kelihatan enggak? Iya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Iya, mungkin agak diperlebar ya kali dok ya. Oke. Kelihatan ya? Iya, siap. Sip. Oke. Boleh saya mulai dokter Intan? Siap, silahkan. Iya, oke. Sekali lagi. Ma, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Siang ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang suatu penyakit yang sering di, apa ya, banyak orang yang sudah mendengar ceritanya, namanya, banyak yang kenal, tapi nggak banyak yang paham. Tentang stroke, dan stroke ini juga terkait masalah usia muda atau usia tua, saya akan gabung di sini, tapi nanti kita bisa lebih tajam di tanya-jawab. Oke. Ya, ini CV saya, saya saat ini sebagai dokter spesial saraf di Brawijaya Hospital Sarjo, dan memang saya, apa namanya, sangat tertarik dan punya passion untuk membagi, apa ya, membagi edukasi kepada teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan saraf. Ya, ini sekedar sedikit, apa namanya, sedikit data ya, jadi katanya kan kita ngomong masalah usia muda produktif, tapi sebenarnya kita nggak bisa menyampingkan tentang adanya perkembangan usia lanjut di Indonesia. Jadi ternyata katanya akal apah hidup tahun 2014 itu, itu akal apah hidupnya 72 tahun, yang mana artinya jauh lebih meningkat dibanding tahun 80-an. Nah, tapi ternyata seiring peningkatan akal apah hidup, maka mulai muncul juga lah, itu yang namanya masalah-masalah kesehatan, ya. Masalah kesehatan apa aja, kita lihat. Banyak tuh, ini menurut kesehatan dasar tahun 2007, data yang terbaru mungkin nggak jauh beda dari ini ya. Ternyata di sini ada banyak hal, dan salah satunya adalah penyakit stroke. Ada penyakit stroke, jantung, diabetes, gangguan mental emosional, katar, hipertensi, dan penyakit sendi. Tapi ternyata angka yang menyebabkan kecacatan tertinggi nomor satu adalah stroke, dan kematian nomor satu, dua, adalah jantung dan stroke. Kalau kita bicara tentang stroke, banyak orang juga beranggapan tidak bisa dilepaskan dari yang masalahnya hipertensi. Kembali ke hipertensi, ini sebagai preambul ya, tapi ini penting banget untuk diketahui. Jadi yang namanya hipertensi itu tidak semata-mata orang yang katanya tekanan darahnya tinggi terus dibelah hipertensi. Nggak segampang itu. Tapi ada beberapa kriteria yang menyebabkan orang itu bisa dikatakan hipertensi. Jadi orang dikatakan hipertensi apabila tekanan sistolik atau tekanan yang di atasnya itu lebih dari sama dengan 140, dan atau tekanan yang bawahnya lebih dari sama dengan 90. Atau orang itu normal sih, tapi dia lagi pakai obat hipertensi, berarti dia hipertensi juga. Dan orang hipertensi ini bisa dikatakan hipertensi apabila sudah dilakukan dua kali pemeriksaan pada dua kali kunjungan yang beda. Jadi kalau misalnya satu kali kita datang ke dokter, kemudian si tensinya tinggi, itu belum hipertensi. Tapi pada kunjungan berikutnya di hari yang berbeda, dia tinggi juga, berarti konform juga adalah hipertensi. Kenapa saya bahas hipertensi di sini, saya singgung juga. Karena hipertensi ini juga terkait erat banget dengan masalah stroke gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini klasifikasi tekanan darah. Jadi di masyarakat itu banyak yang beranggapan bahwa yang namanya tekanan darah normal itu adalah 120 per 80 gitu ya. Entah saya nggak ngerti dari mana siapa yang ngajarin itu, tapi itulah yang ada di masyarakat. Bahwa tekanan darah normal adalah 120 per 80. 120 per 80 adalah angka sakral dan angka sapi yang mengatakan bahwa tensinya itu normal. Tapi ternyata menurut kriteria internasional, yang namanya tekanan darah normal itu harusnya kurang dari 120 dan kurang dari 80. Jadi itu, kurang dari 120 tapi di atas 100 dan kurang dari 80. Diastonya atau yang bawahnya. Jadi kalau teman-teman di sini masih beranggapan 120 per 80 adalah tekanan darah yang normal, berarti selama ini masih mendapatkan informasi yang salah. Jadi semoga setelah ini lebih ada pencerahan ya. Karena sesungguhnya pada 120 saja, itu udah masuk pre-hypertension. Itu udah hampir hipertensi. Di sini tinggal dilihat ada hipertensi stage 1, ada hipertensi stage 2 gitu ya. Nah, kalau bicara tentang hipertensi yang terkait, yang ujung-ujungnya pasti akan terkait dengan stroke. Di masyarakat masih banyak mitos yang beranggapan bahwa yang namanya tekanan darah tinggi itu akan diikuti oleh tanda-tanda. Misalnya sakit kepala, sakit tepuk, segala macem ya. Mumpung saya bicara sore ini, siang ini saya katakan itu adalah hoax ya. Itu sesat, itu bukan hal yang seharusnya menjadi parameter. Karena yang namanya tekanan darah tinggi itu adalah silent killer. Jadi, dia membunuh tapi perlahan-lahan, gak akan membunuh dengan gejala. Tapi dia akan memberikan strike, memberikan serangan. Nah, serangan apa? Serangannya itu adalah kerusakan organ apabila tidak ditangani dengan tepat si hipertensinya tersebut gitu ya. Organ yang terkait adalah misalnya jantung, kemudian otak ya gitu, terkait stroke, gagal ginjal, penyakit pembunuh darah tepi, dan kerusakan retina mata gitu. Jadi, kalau orang yang hipertensi tidak ditangani dengan tepat, maka dia akan menyebabkan komplikasi berupa kerusakan organ-organ ini. Tidak ada hubungan hipertensi dengan sakit kepala yang selama ini dianggap benar. Dan di sini saya mau bahas sedikit lagi, ini ada tentang masalah gagal ginjal kronik ya. Jadi, banyak beranggapan bahwa yang namanya orang hipertensi akan minum obat seumur hidup. Dan obat tersebut akan menyebabkan kerusakan ginjal. Pasti sering dengar ya. Saya sampaikan di sini, itu adalah fitnah juga. Itu salah ya. Jadi, justru hipertensi yang tidak diobat akan menyebabkan gangguan ginjal. Bukan gara-gara obat hipertensi. Ya, catat. Bukan gara-gara obat hipertensi. Karena sebetulnya yang namanya obat itu, kebanyakan akan di metabolisme di liver, bukan di ginjal. Kenapa orang beranggapan bahwa ginjal rusak keramain obat? Itu kan karena ikut-ikutan aja. Karena itu yang banyak kita dengar ya. Tapi itu kenyataannya itu bukan. Karena mayoritas justru di liver. Tapi saya nggak pernah dengar, jangan minum obat, nanti livernya sakit. Nggak pernah dengar ya. Karena ya kita hanya copy-paste, copy-paste, katanya, katanya, katanya. Tapi itu salah. Oke, saya lanjut. Nah, resiko tekanan darah tinggi ini akan lebih, kemungkinan akan lebih tinggi. Atau orang akan lebih kemungkinan terkena darah tinggi apabila bertambah usia. Ada ruwet dalam keluarganya. Kemudian orang ini merokok dan memberi ruwet kolesterol yang tinggi. Nah, terkait bertambahnya usia, saya akan menekankan di sini. Usia muda bisa terkena hipertensi, bisa terkena struk? Ya, bisa. Usia tua bisa? Ya, bisa juga. Bahkan mungkin lebih, peluangnya lebih besar. Nah, di sini yang terpenting adalah ini. Di negeri kita itu karena terlalu permisif dikatakan bahwa, dok, pasien saya, ibu saya, itu tensinya 150 per 90 normal kan, dok, untuk usia 72 gitu misalnya ya. Ini adalah stigma yang salah juga. Karena kalau kita bicara normal atau tidak, patokannya cukup ini, selesai. Di sini nggak ada sebut usia. Ini nggak sebut usia. Jadi yang namanya hipertensi, ya segitu tensinya. Eh, tensi normal ya segitu tensinya. Kalau di atas ini berarti hipertensi. Nggak ada ngomong ke usia. Jadi analoginya adalah, seorang ibu yang umur 72 tahun, waktu dia umur 5 tahun, jari tangan kanannya normalnya 5 kan. Tapi apabila umur 72, dia jadi cuma tinggal 3, normal nggak? Nggak normal. Atau jadi 7, hitungan normal kan? Sama. Jadi tensi itu harusnya tetap normal. Ketika dia tidak normal, berarti terjadi sesuatu. Dan ini memang terjadi tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena resiko bertambahnya usia. Nah, kita masuk tentang stroke-nya. Kita akan bahas tentang susunan saraf dulu, apa itu otak dan apa itu neurologi. Jadi kalau kita bicara tentang susunan saraf, saraf itu, susunan saraf adalah komputer. Komputer maha hebat yang Allah ciptakan untuk membuat seseorang itu dapat bergerak dan beraktifitas dan hidup seperti sekarang ini. Yang membuat seseorang itu bisa bernafas, jantungnya berdetak, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa merasakan, bisa bertumbuh besar. Semua itu adalah hubungan dengan saraf. Kemudian otak itu apa? Otak adalah CPU-nya atau Central Processing Unit-nya. Dia adalah prosesornya yang ada di dalam kepala kita. Ini otak ini adalah memiliki kapasitas yang jauh lebih hebat dari komputer yang tercanggih di dunia saat ini. Tapi sayangnya otak ini, dia kalau rusak nggak bisa dibenerin. Nggak ada spare part-nya. Jadi harus disayang-sayang. Karena apa? Otak ini sangat kompleks. Dia itu adalah organ yang selesainya belakangan, tapi dibentuknya duluan. Jadi gini, ketika kita sedang masih dalam fase embryo dulu, ketika kita belum memiliki jantung, belum memiliki paru, belum memiliki tangan, apalagi kaki, sudah dibentuk sistem saraf dulu, namanya neurovol. Itu adalah cikal bakal otak. Cikal bakal otak dibentuk pertama. Sampai akhirnya si embryo tadi berbentuk janin, berbentuk bayi yang siap lahir. Dan ketika lahir, bayi itu sudah bisa bernafas. Paru-parunya sudah berfungsi. Sudah bisa bergerak. Sudah bisa merasakan sakit. Sudah bisa detak jantungnya sudah ada. Tapi apakah bayi itu bisa berpikir? Bisa menulis? Bisa berbicara? Belum. Kenapa? Otaknya belum selesai dibentuk. Otak baru selesai dibentuk kurang lebih pada usia 5-6 tahun. Maka disitulah mulai kita masuk usia sekolah. Karena otaknya atau prosesornya sudah siap untuk dipakai. Nah, segitu sulitnya si otak itu jadi dibentuk duluan, tapi selesai belakangan. Tapi ketika rusak, nggak bisa benar. Jadi jangan sampai rusak. Nah, gimana caranya biar nggak sampai rusak? Nah, itu ada sebuah ilmu yang namanya neurologi. Neurologi adalah ilmu yang mempelajari susunan syarab ini, komputer, berserta kabel-kabelnya juga otaknya ini. Yang gunanya apa? Gunanya untuk mempelajari gimana caranya fungsinya tetap berjalan dengan baik dan apabila terjadi gangguan, bisa diperbaiki supaya tidak berlanjut dan menjadi lebih berat lagi. Ini adalah gambaran otak populer yang selama ini banyak orang tahu ya. Ada kiri, otak kiri, otak kanan. Ya, ini nggak salah sih ya. Tapi memang katanya gini, otak kiri itu biasanya lebih cenderung ke eksak, yang kanan lebih cenderung ke arah seni dan sosial. Dan orang-orang itu memiliki otak dominan. Tidak semua orang memiliki otak kiri yang dominan atau yang kanan dominan. Dominan di sini bukan artinya otaknya belah pinggir ya, tapi artinya adalah di mana dia memiliki aktivitas yang lebih lincah yang di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Nah, kita akan bahas mengenai stroke dan serangan jantung dulu. Kalau saya bahas mengenai stroke dan serangan jantung, di masyarakat kenyataannya masih banyak orang yang beranggapan ya stroke, stroke, ya serangan jantung. Apa bedanya? Bingung. Bahkan bingung antara stroke dan serangan jantung ada yang anggap sama. Sebetulnya ini beda. Beda tapi sama. Maksudnya gini. Sama dalam hal apa? Dalam hal faktor resiko. Kebanyakan serangan stroke dan serangan jantung ini memiliki faktor resiko yang relatif sama. Misalnya dengan pertama, usia, dengan hipertensi, dengan diabetes, dan lain-lain, nanti akan saya singgung di belakang. Tapi kemudian, apa bedanya? Yang jadi perbedaan adalah lokasinya. Kalau serangan jantung kena nyeri jantung, serangan stroke kena nyeri di otak. Tapi mereka memiliki cerita yang mirip. Jadi apabila seorang mengalami serangan jantung, dia takut, maka seorang yang kena serangan stroke, harusnya dia takut juga. Jangan santai. Karena sama-sama bahaya. Karena kenapa saya bilang harusnya takut juga? Karena otak dan jantung ini memiliki hubungan yang sangat-sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan. Jadi jantung ini bisa berdetak karena ada perintah atau impuls listrik yang disalurkan oleh otak. Sebagai generator. Untuk mengatur detak jantung tersebut. Kalau otaknya ngaco, jantungnya detak nggak? Nggak kan? Tapi otak ini juga berfungsi dengan baik apabila dia mendapatkan aliran darah yang cukup dari jantung. Jadi kalau jantungnya tidak memumpah dengan baik, otaknya berfungsi dengan baik nggak? Nggak juga kan? Nah ini adalah takut. Jadi otak dan jantung mana yang lebih penting? Sama-sama penting. Dua-duanya sama. Ini dia yang tadi ya. Ini adalah peredahan darah jantung, otak, dan jantung. Gambarannya seperti ini, kurang lebih. Jadi jantungnya ada di sini, kemudian dia akan memperdarahi seluruh tubuh, dan akan ke otak juga. Lucunya gini, otak ini beratnya hanya sekitar 2% dari total berat si orang tersebut. Tapi otak ini minta sirkulasi 20%. Jadi bendanya kecil, cuman serakahnya bukan main. Karena dia memiliki fungsi yang sangat kompleks sekali. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, jantung otomatis akan lebih mengutamakan si otak dulu. Karena dia memiliki demand atau permintaan sirkulasi yang sangat besar dibandingkan yang lain. Stroke menurut riset kesehatan dasar tahun 2007 Departemen Kesehatan, ini merupakan penyebab kematian dan kecacatan nomor 1. Dia sih salip-salipan doang sama jantung kalau masalah kematian. Tapi kalau kecacatan, tetap juara nomor 1. Tidak harus dibanggakan. Tapi memang ini adalah PR bagi kita semua untuk bagaimana caranya membuat stroke itu menjadi bisa dicegah dan bisa membuat stroke itu tidak memiliki angka kecacatan dan penderitaan yang signifikan. Menurut definisi, stroke itu merupakan sindroma klinis yang muncul ini panjang banget. Bahasanya juga terlalu tinggi kalau menurut saya gampangnya gini aja lah. Stroke merupakan suatu kejadian mendadak. Mendadaknya saya bikin merah. Apa mendadaknya di sini? Mendadaknya adalah sesuatu yang tadinya tidak begitu menjadi seperti itu. Contoh, orang yang tadinya bisa berjalan, tiba-tiba tidak bisa jalan. Orang yang tadinya bisa ngomong, tiba-tiba tidak bisa ngomong. Orang yang tadinya bisa menulis, tiba-tiba tidak bisa menulis. Ya, apapun itu ya. Jadi sesuatu yang terjadinya muncul mendadak, itu harus kita pikirkan sebagai stroke dulu. Jadi stroke tidak semata-mata lumpuh separuh. Kalau menurut dunia internasional, sudah paham yang namanya stroke itu tanda-tandanya adalah FAS. Itu face, wajahnya biasanya asimetris. Kita ngomong biasanya ya. Ini pada stroke yang klasik. Kemudian arm. Lengannya ini bisa menjadi lebih lemes atau bisa menjadi lebih kebas atau kesemutan. Kemudian speech. Bicaranya ini bisa mulai ada gangguan. Bisa jadi candel atau tidak bisa ngomong atau bahasanya necok atau tidak jelas. Dan kalau ini terjadi, satu-satunya tata laksana yang bisa kita lakukan adalah time. Ini adalah harus segera ditangani, bawa ke rumah sakit. Jadi enggak pakai di AIUEO, enggak pakai dipincit, enggak pakai dikasih minyak, anu minyak ini, dikasih tusuk jarum, segala macam. Enggak. Pokoknya langsung kondisikan supaya dia bisa segera dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi kalau fas ini kan untuk orang-orang bule ya, untuk di sana gitu ya. Ternyata fas ini kita konversi ke dalam kearifan lokal. Namanya segera KRS. Singkatannya adalah senyuman, gerakan, bicara, kebas, rabun, dan sakit kepala. Kalau ini munculnya mendadak, ada gangguan pada senyuman, gerakan, bicara, kebas, serabun, dan sakit kepala yang muncul. Mendadak, maka ini adalah serangan stroke. Saya lebih suka disebut serangan stroke, bukan gejala. Karena kalau gejala adalah, istilahnya kalau gejala kayaknya gimana ya, dia ada permisinya gitu, ada Assalamualaikum ya, masuk pelan-pelan. Gejala stroke, kalau gejala. Tapi kalau serangan kan dikagetin, karena munculnya mendadak. Nah, stroke sendiri itu dibagi menjadi dua, ada namanya stroke ischemic atau sumbatan, dan ada stroke perdarahan. Nah, ternyata data internasional bilang yang namanya stroke ischemic atau sumbatan ini adalah mayoritas. Jadi, sekitar 85%. Gambarnya seperti ini. Jadi, kalau ada gambar CT scan, ini otak yang warna hitam ini adalah gambaran dari si sumbatan ini. Otaknya yang normal, yang begini. Dan yang 15% adalah stroke perdarahan. Perdarahannya ini bisa, bukan bisa. Memang pasti terjadinya di otak. Yang namanya stroke, pasti masalahnya di otak. Ini perdarahan seperti ini. Kalau ditanya, dok, kok bisa stroke sih? Kenapa sih? Sebenarnya gini, saya mau bicara tentang stroke kenapa-kenapanya, baik ini usia muda, kita bicara usia produktif ya, itu sebabnya nggak lain, nggak bukan cuma ini sebenarnya. Masalah pompanya, atau jantungnya, masalah selangnya, atau pembuluh darahnya, kemudian masalah airnya, atau si darahnya itu sendiri. Jadi, orang-orang yang memiliki gangguan jantung, akan memiliki resiko stroke. Orang-orang yang memiliki gangguan pembuluh darah, atau selangnya, artinya pembuluh darahnya mungkin ada lumutnya, dalam hal ini misalnya meplak, kemudian ada masalah di airnya, atau darahnya itu ya. Jadi, gampangnya gini, orang yang memiliki jantungnya bermasalah, kemungkinan stroke-nya besar? Iya. Orang yang memiliki gangguan pembuluh darah, besar, kemungkinan stroke-nya? Iya. Orang yang memiliki gangguan pada darah, misalnya kekentalan darah, kemungkinan stroke-nya besar? Iya. Jadi, bagaimana cara menangannya stroke? Ini semua tiga-tiganya harus benar dulu. Kalau salah satunya masih ada yang bermasalah, kemungkinan stroke-nya masih tetap ada. Jadi, bagaimana? Kalau orang sudah terkena serangan stroke, ada yang punya faktor resiko ini, semua harus diberesin. Jangan sampai stroke dulu, akhirnya malah jadi nyesel. Jadi, faktor resikonya ini, ada yang bagi menjadi dua. Ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah, ya istilahnya, ya sudah begitu dapat apa adanya ya, takdir ya. Ya, misalnya karena gender, laki-laki nggak mungkin bisa jadi perempuan. Mau dioperasi pun, hormon dan otak nggak mungkin bohong. Kemudian usia. Nambah usia, maka kemungkinan stroke-nya akan semakin besar. Kemungkinan. Genetik. Orang yang memiliki faktor resiko stroke dalam keluarganya, omnya, tantenya, siapanya, pokoknya dalam keluarga ada rewired stroke, maka kemungkinan dia kena stroke lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya rewired keluarga. Tapi jangan pasrah. Artinya jangan sampai, waduh, orang tua saya stroke, utama saya stroke juga. Nggak gitu. Seseorang yang memiliki bibit, tapi tidak dikukuk, maka bibit tersebut nggak bakal nunggu. Jadi kalau misalnya, punya faktor resiko stroke genetik dalam keluarga, maka kita memiliki PR lebih berat untuk memperbaiki gaya hidup dan olahraga, dan juga harus radi-radi cek. Karena kenapa? Jangan sampai sejarah berulang. Dan orang yang sudah pernah memiliki riwayat stroke sebelumnya, maka kemungkinan kena stroke berikutnya lebih besar. Jadi itulah salah satu alasan kenapa orang yang sudah pernah kena stroke harus rajin kontrol ke dokter syarat untuk di-adjust dosis obatnya, di-setel segala macam supaya jangan sampai kena stroke berikutnya. Itu adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah. Atau yang sudah dapatnya begitu, takdir. Tapi ada yang dapat diubah. Ini yang terkait dengan lifestyle, hipertensi, kolesterol, diabetes, asam murid, ketentauan darah, merokok, alkohol, dan banyak lagi. Jadi yang dapat diubah ini sebenarnya lebih mudah. Cuman masalahnya banyak orang yang nggak mau, atau kayaknya males-malesan. Sampai dia kena stroke, dia tidak akan mengubah gaya hidupnya. Tapi sebenarnya dengan kita mengubah, sebenarnya kemungkinan kena stroke-nya lebih ringan, lebih kecil. Dan toh seandainya kena pun, lalu dia nggak terlalu berat kondisinya. Sekarang, apa yang harus dilakukan apabila terdapat orang dekat kita yang terkena serangan stroke? Yang penting nggak boleh bingung, nggak boleh panik. Yang pasti harus bawa orang tersebut ke rumah sakit yang cukup lengkap fasilitasnya dalam waktu kurang lebih, bukan kurang lebih, sebaiknya kurang dari 4,5 jam. Tapi saya nggak tahu dok, itu stroke apa bukan. Karena tadi di depan udah, pas. Segera ke RS. Senyuman, gerakan, bicara, dan lain-lain tadi ya. Itu adalah tanda. Keluhan mandedak tersebut adalah stroke. Jadi harus bawa ke rumah sakit. Nggak usah dikasih minum, nggak boleh, bukan nggak usah. Nggak boleh ditusuk jari, tusuk kuping, itu adalah sesat ya, bohong itu. Kemudian nggak boleh dipijat sana, pijat sini, udah. Pokoknya langsung bawa ke rumah sakit. Sambil menunggu mobil dipanasi, kendaraan dipanasi, panggil ambulans, segala macam, pasien hanya boleh diberikan oksigen. Kalau tidak punya oksigen, maka pasien jangan dikerumunin, supaya dia mendapat sirkulasi oksigen yang baik, dan kalau memang dia menggunakan pakaian yang agak ketat gitu kan ya, misalnya kancingnya mesti dikendorin, segala macam, supaya nafasnya baik. atau yang perempuan, ibu-ibu mungkin berani harus dikendorin juga, kayak gitu-gitu ya. Itu hal-hal receh dan remeh, tapi bisa membantu orang tersebut mendapatkan outcome atau hasil keluaran yang lebih baik. Nanti kalau sudah di RS, di rumah sakit, maka yang dilakukan adalah sebenarnya perusahaan dokter. Kita akan melakukan suatu tindakan untuk mengevaluasi airway-nya, jalan nafas, pernafasannya, dan sirkulasi pembuluh darahnya, sirkulasi darahnya. Kita akan lakukan pemeriksaan klinis, diperiksa ini sirknya kira-kira seberapa berat, karena ada derajati juga ya. Kemudian lokasi sirknya kira-kira di mana, dan kita akan lakukan pemeriksaan penunjang dengan ronsen, laboratorium, pemeriksaan EKG jantung, CT scan, dan ada pemeriksaan namanya PCD, nanti saya akan singgung. Dan ada lagi, nanti setelah itu kita akan mengobati sirk tersebut. Sruknya sesuai dengan penyebabnya. Jadi sangat sulit, kalau saya banyak dapat DM, di Instagram, banyak yang nanya. Saya bingung jawabnya kadang. Dok, pas ibu saya stroke begini-gini, obatnya apa ya? Saya nggak bisa jawab. Karena, lihat di bawah, terapi sesuai jenis dan penyebab stroke. Tidak semua stroke punya obatnya A, B, nggak beda-beda. Semua adalah tailor-made ya. Custom. Intinya stroke itu, kita akan melakukan reproduksi. Reproduksi adalah memperbaiki kembali aliran darah ke otak. Kemudian kita akan lakukan segera fisioterapi. Untuk apa fisioterapi? Ini kesannya remeh, tapi ini penting. Kalau teman-teman sering mendapatkan pasien stroke yang mohon maaf, sampai kaku, tangannya sampai nekuk, jalannya kayak gitu, itu biasanya kesalahan di fase fisioterapi. Karena kenapa? Yang namanya fisioterapi ini, dia adalah salah satunya mencegah kontraktor atau kekakuan sendi. Saya gampang analoginya gini. Ada sebuah mobil, tapi mesinnya saya angkat. Saya angkut. Ini mobilnya nggak bisa jalan nih. Saya diemin 6 tahun. Mobilnya bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ternyata tahun ke-7 saya bawain lagi mesinnya, saya pasangin lagi. Mesinnya hidup. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Bannya lengket. Jadi fisioterapi di sini gunanya adalah mencegah kekakuan sendi. Supaya apa? Supaya seandainya fungsi otaknya sudah kembali atau sudah mulai pulih, pasiennya bisa aktivitas normal atau mendekati normal setidaknya terjadi. Tidak terjadi kecacatannya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah kontrol faktor resiko. Stroke ini kena sekali aja sudah kebanyakan. Jangan sampai kena dua kali atau tiga kali atau dan sebagainya. Jadi jangan sampai. Faktor resikonya harus ketemu. Kalau ada orang bilang, dok, saya sudah pernah stroke. Tapi saya kena lagi. Tapi hipertensi saya sudah beres. Diabetes saya sudah beres. Tapi kok stroke lagi? Pasti ada yang belum ketemu. Jadi ternyata misalnya diabetesnya sudah beres. Hipertensinya sudah beres. Jangan-jangan dia punya kekentalan darah. Atau kekentalan darahnya sudah dok. Jangan-jangan dia punya. Pasti ada yang belum ketemu. Jadi harus rajin-rajin kontrol faktor resiko. Yang paling penting, kita bicara usia produktif. Yang usia produktif ini kita jangan, saya lebih cenderung tidak ngomong masalah bagaimana obatin. Cuma jangan sampai yang usia produktif ini kena stroke. Karena kalau sudah stroke, sudah panjang ceritanya. Berapa biaya yang kena, berapa kerugian imaterial yang kena. Dan bagaimana value dari kualitas hidup juga pasti turun. Jadi stroke itu harus cegak. Dengan cara apa? Ya menjaga pola hidup sehat seperti standar semua penyakit, pasti kita menjaga pola hidup sehat. Kemudian kalau memiliki hipertensi atau rewrite hipertensi dalam keluarga, maka harus ditangani hipertensinya dan harus dicari. Hipertensinya jangan sampai muncul dan harus dikontrol. Kalau ada diabetes, gitu juga. Kalau gangguan jantung juga harus diberesin. Dan semua ini orang yang memiliki rewrite-reweight ini harus dilakukan screening. Screeningnya seperti apa? Jadi yang perlu screening adalah yang memiliki faktor resiko tadi. Baik faktor resiko yang bisa dimodifikasi, walaupun yang tidak dimodifikasi. Jadi teman-teman yang usia produktif, barang siapa yang memiliki faktor resiko stroke atau orang keluarganya pernah rewrite stroke atau serangan jantung, ada hipertensi, ada diabetes, maka Anda perlu untuk melakukan screening. Jangan sampai stroke yang membuat Anda datang ke neurologi. Mendingan datang ke neurologi dulu untuk screening supaya tidak ketemu sama si stroke. Ini ada faktor dan mitos seputar stroke. Ini menjelang-jelang slide terakhir saya. Jadi stroke itu hanya mengenai usia tua, jadi pers yang ini sah ya, dinyatakan itu adalah mitos. Karena usia muda bisa. Stroke hanya pada darah tinggi, ternyata tidak ya, karena faktor resiko ada banyak ya. Jadi bisa darah tinggi, bisa, juga darah tinggi tidak ada, tapi ternyata dia diabetes atau dia memiliki kelainan darah atau dia memiliki gangguan pengguluh darah atau memang dia, apa namanya, ada hal-hal lain, misalnya dia prokograft dan segala macam gitu ya. Stroke tidak bisa sembuh. Kalau tadi lihat slide saya, kurang dari 4,5 jam, seharusnya stroke itu bisa sembuh ya. Jadi semakin cepat stroke itu ditangani dan semakin tepat ditangani, maka kemungkinan untuk sembuh sempurnanya jauh lebih besar dibandingkan kita telat dan lelet atau kita berimprovisasi dalam mengobatin dengan hal yang macam-macam, pijat sana, minyak sana, minyak sini ya, nggak usah gitu ya. Stroke lebih banyak pada pria. Ini pada usia produktif saya katakan iya. Tapi pada usia yang tidak produktif, di mana wanita sudah minopos, maka saya bilang satu banding satu ya. Ini yang cewek-cewek, jangan seneng-seneng dulu gitu. Ya. Terus, apakah stroke perdarahan harus selalu dioperasi? Tidak ya. Stroke perdarahan tidak selalu harus dioperasi. Perdarahan itu hanya dioperasi kalau memang volume-nya besar dan mengenai struktur di otak yang vital. Kalau tidak, biasanya kita akan lebih konservatif dan membuat perdarahannya akan diserap sendiri. Ini terkait yang tadi untuk masalah screening, ini adalah ada suatu pemeriksaan yang namanya TCD ya, atau transcranial doppler yang akan digabungkan dengan suatu pemeriksaan lagi namanya carotid duplex. Jadi suatu tindakan non-invasif, tidak sakit, nggak pakai repot, nggak pakai persiapan apa-apa, seperti USG aja, tapi dengan software khusus dan skill yang beda, itu kita pemeriksaan pembuluh darah yang menuju otak, yaitu di leher, depan, dan leher belakang, dan juga yang ada di otak. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat. Seandainya ada mulai sumbatan-sumbatan pada selang, atau mulai ada plak atau kotoran atau lumut pada pembuluh darah, yang mana saat itu tidak memberikan gejala apapun, tapi bisa kita lihat, dan kita bisa antisipasi, dan bisa dibersihkan dengan obat-obatan tertentu. Jadi, dengan pemeriksaan ini, orang yang memiliki faktor resiko atau dia ongoing stroke, menuju stroke tapi belum, bisa kita suruh terbalik, jangan stroke, jangan stroke. Jadi, bisa kita usahakan untuk tidak menjadi stroke kemudian hari ini. Ada lagi suatu pemeriksaan. ini saya katakan namanya pemeriksaan, bukan pengobatan, yaitu DSA, atau Digital Substraction Agiography. Ini adalah suatu pemeriksaan pencitraan pembuluh darah, prinsip kerjanya sama dengan katheterisasi jantung. Jadi, dimasukkan katheter, biasanya jantungnya extend sampai otak, kemudian dikasih zat kontras, yang akan melihat struktur pembuluh darah di otak, yang mana ini bisa melihat apabila ada gangguan struktur atau ada kemungkinan pembuluh darah terjadi kanehan yang beresiko terjadi struk di kemudian hari. DSA bisa digunakan untuk pengobatan nggak? Bisa, dengan term and condition yang sangat ketat, yaitu pada orang-orang yang struk, biasanya kalau dia struk kurang dari 8 jam, struk sumbatan ya, kurang dari 8 jam, dilakukan DSA masih mungkin untuk diusahakan untuk terjadinya aliran yang lebih baik lagi. Tapi lebih dari itu tidak. kalau dia memang ternyata membaik, berarti bukan karena struknya, lain cerita. Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan sejak ini, jadi yang namanya informasi tentang struk di masyarakat, baik itu di media sosial, di WA grup, di WA keluarga, segala macam, banyak yang salah. Jadi kalau saya boleh ngomong, yang namanya informasi kesehatan, kalau bukan didapatkan dari seorang dokter atau dari sumber yang kredibel, bisa saya pastikan itu adalah hoax ya. Jadi dengan saya sharing kayak gini, yang saya harapkan teman-teman di sini kasih tahu deh, minimal tuh yang namanya struk, nggak boleh tusuk jari, tusuk kuping, itu sesat itu yang sering nyampe di WA grup ya, tolong itu disebarkan ke minimal 3 orang deh. Dan 3 orang lagi, 3 orang itu minimal nyebarin lagi ke 3 orang lagi. Karena dengan informasi yang benar ini, kita bisa memotong mata rantai penyebaran dari hoax informasi kesehatan yang menyebabkan orang kalau sakit itu sembuhnya susah dan repot dan akhirnya mahal. Ini ada promo sedikit ya. Saya, untuk informasi seperti ini, sebenarnya banyak. Saya punya buku, bukunya buku santai, tentang bagaimana bisa seorang pasien akhirnya bisa mengerti pola pikir seorang dokter dan bagaimana dia menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Karena orang ke dokter itu bukan hanya untuk berobat, tapi untuk konsultasi. Karena dokter yang paling jago yang paling jago adalah si pasien itu sendiri. Ini bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Tidak ada di toko-buku konvensional. Oke, paling itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi lebih lanjut. Boleh lihat di channel YouTube saya dan kita boleh, apa namanya, untuk saat ini saya kembalikan ke dokter Rintan untuk tanya jawab mungkin. Ya, betul sekali dokter. Terima kasih sharingnya sangat bermanfaat sekali dan padat ilmunya dok yang dapat kita serat. Oke, untuk mempersingkat waktu ini sudah banyak sekali ya yang bertanya dari Pak Wiwok Pandu Wiranata. Dokter Ziki, mau tanya dong dok, kalau tensi tinggi apakah bisa terkena stroke? Jawabannya iya. Karena tensi tinggi adalah salah satu faktor resiko terjadinya secara hand stroke ya. Jadi, hati-hati. Jadi, kalau orang bilang, ah, temsi saya mah biasa sih itu, nggak ada biasa. Sekarang biasa karena tidak memberikan gejala, tapi jangan sampai ntar nyesel. Jadi, kalau tensi tinggi harus kita kontrol dan harus kita atasi dengan tuntas. Jangan sampai ngentengin. Oh iya, satu lagi, terkait masalah orang dengan hipertensi kan biasanya nih, stigmanya adalah orang tersebut akan minum obat seumur hidup ya. Stigma, saya bilang stigma. Kenyataannya saya nggak pernah ngomong, saya paling nggak suka juga, saya pribadi sebagai dokter nggak pernah ngomong, bapak minum obat seumur hidup. Nggak. Bapak minum obat, sampai kapan? Minum aja dulu, sampai kapan? Ntar sampai saya stopin. Tergantung. Sampai kapan? Tergantung sampai saya yang stopin. Saya banyak, banyak kasus orang bisa saya turunin dosisnya dan bisa di stop gitu loh. Jadi, jangan langsung wah drop minum obat seumur hidup gitu ya. Dan jangan akhirnya nyetop obat sendiri, terutama khusus untuk hipertensi ya Pak. Jadi, kalau emang kira-kira yakin nih, kayaknya badan saya udah enak nih, tanya ke dokter, dok Pak Ludwig stop, ngobrol baik-baik. Makanya saya bilang, jangan berobat ke dokter, ke dokter tuh ngobrol. Iya, baik dokter. Selanjutnya, dari mahasis pelindo 3 Balinusra, izin bertanya dok, usia saya saat ini 43 tahun dan dari riwayat keluarga kakit meninggal, karena stroke dan orang tua Bapak saat ini stroke karena penyakit hipertensi dan sekarang menurun ke saya. Tekanan darah saya masih di masih di 140 sampai 150 per 80, per 90. Namun, saya dari kecil tidak merokok, suka belah raga, dan rutin donor darah, golongan darah AB, serta tidak ada kendala lain. perkeluahan tensi saya di tahun 2014 hingga sekarang, sebelumnya tensi 120 per 80. Pertanyaannya, gimana langkah saya, selain konsumsi obat dan menjaga konsumtif pola makan, rutin olahraga, apa lagi ya dok, untuk terhindar dari serangan stroke? Terima kasih. Jawabannya adalah, cari faktor resikonya dulu. Kalau yang masalah tensi, misalnya sudah beres, ngerokok, enggak segala macam itu kan, maka yang nanya ini, yang dari Bali tadi ya, itu disarankan untuk screening, karena memiliki faktor resiko. Dan screening ini, harus dengan inisiatif ya, arti inisiatif, jangan langsung bilang, bukan langsung bilang, minta ke dokternya, dok saya punya faktor resiko stroke, saya minta, tolong dicekin apa aja faktor resiko saya, supaya saya enggak kena stroke berikutnya. Jadi langkah yang pertama itu, karena apa yang dilakukan oleh yang nanya, dari siapa tadi, mahasiswa Lindo itu ya, itu adalah suatu hal yang sudah benar, dan sudah dilakukan dengan tepat. Tinggal masalahnya, kita cari faktor resiko lagi. Takutnya gini, wah ada faktor resiko stroke nih, wah ada pertensi nih, tapi udah mulai diberes sini, terpaksa obat segala macam. Ternyata darahnya kental, dia enggak tahu. Akhirnya kena stroke, karena kecolongan hal tersebut gitu. Jadi harus dicari tahu dulu. Jadi ke dokter dan ngobrol, dan minta untuk dilakukan pemeriksaan detail. Baik. Nah kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dari Anonymous ya, ternyata banyak juga nih, yang bertanya tapi belum menyebutkan namanya, tapi tidak mengapa, yang penting adalah pertanyaannya. Bagaimana asam urat dapat mempengaruhi hipertensi ya dok? Enggak ada hubungannya asam urat dengan hipertensi. Enggak ada hubungannya. Karena lah yang cerita, kecuali begini, kecuali ya, asam urat itu kan adalah akibat dari metabolisme suatu zat yang menyepurin. Ya kan? Nah, adanya di mana? Adanya, misalnya contohnya di melinjol, sayuran hijau, kayak gitu-gitu ya, itu ada zat yang namanya purin. Nah purin ini akhirnya akan dipecang, jadi puric acid asam urat. Dan asam urat ini kalau berlebih, dia akan mengkristal. Kristalnya ada di mana? Ada di sendi. Nah itu ada di sendi. Kalau sendinya bermasalah, dia akan merasakan nyeri. Setiap yang ada nyeri, pasti tensinya naik. Gitu loh. Jadi bukan si asam urat bikin tensi naik. Asam urat bikin nyeri, nyeri bikin tensi naik. Tapi kalau asam uratnya sudah sering banget dan nggak pernah diberesin, kemudian kristalnya ini tidak, bukan hanya nemplek di sendi gitu ya, tapi bisa menyebabkan batu dari ginjal atau batu saluran kemih, dicuekin lagi. Akhirnya saluran kemihnya menjadi bermasalah, ginjalnya menjadi rusak. Nah, ngomong-ngomong gila rusak, salah satu yang mengatur tensi adalah fungsi ginjal. Jadi kalau fungsi ginjalnya bermasalah, tensinya bisa naik. Jadi bukan orang asam urat, pasti hipertensi. Nah gitu, panjang retetan ceritanya. Oke, baik. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Kusuma, dari Jakarta. Pilihan vaksin COVID-19 yang paling baik bagi penerita hipertensi apa ya, dok? Nah ini memang lagi hits ya. Sekarang Indonesia sedang banyak di proses untuk program vaksinasi COVID-19. Silahkan, dok. Yang paling baik satu, yang ada. Benar sekali. Jangan milih. Jangan milih. Yang ada aja ya. Tutup kuping. Jangan dengar sana-sini, sana-sini. Nanya sama dokternya. Baik. Selanjutnya, jenis olahraga apa yang disarankan untuk orang dengan resiko stroke? Ada hiwaiat asam urat dan diabet dari keluarga. Rapi ya? Olahraga ya? Jenis olahraga yang disarankan. Oh ya, apa aja sih sebenernya? Dengan resiko stroke, artinya kan orang ini kan belum pernah kanan stroke ya. Cuman ya, apa aja sih. Tapi kalau memang seiring bertambahnya usia, yang disarankan adalah olahraga yang aerobik. Aerobik ini artinya tidak clutch ya. Tidak lompat sana-lompat sini. Bukan main badminton, bukan main tennis, bukan apa gitu ya. Tapi yang cenderung lebih ritmik santai gitu ya. Misalnya berenang, jogi, naik sepeda gitu ya. Itu sangat baik dilakukan. Karena membuat tetap jatuhi. Apabila selesai aman gitu ya. Nah, kalau terkait olahraga, pertanyaan berikutnya nanya tuh. Berapa lama gitu kan ya? Sebenarnya bukan masalah lama atau sebentarnya. Setengah jam cukup. Tapi yang penting adalah konsisten dan istiqomah gitu ya. Bukan masalah jenisnya juga. Jadi kalau tanya jenis olahraga apa, ya tadi udah saya sebut. Tapi jangan nanya, ntar boleh nggak pakai sepeda gunung? Nggak ya, mungkin sepeda aja pokoknya gitu ya. Jadi yang penting dikerjakan dan konsisten. Baik. Selanjutnya, Aditya dari Jakarta. Jika dilihat dari berat badan untuk menentukan seseorang tersebut bisa dinyatakan hipertensi, apakah ada perbedaan klasifikasi tensi antara yang obesitas dan berat badan normal? Ini berarti kita masuk yang namanya sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itu adalah suatu kondisi di mana metabolisme tubuh seorang ini menjadi bumerang. Atau kondisi tubuh ini menjadi bumerang sehingga bisa menyebabkan faktor resiko serangan jantung, stroke, dan gangguan pembuluh darah lainnya. Jadi, orang yang hipertensi sama-sama kurus nih. Kurus, kelingking ya. Kelingking, kurus sama kurus. Sama-sama hipertensi. Maka kita ngomong yang tensinya lebih baik kemungkinan lebih baik outcome-nya. Tapi orang kurus sama orang gemuk sama-sama hipertensi. Yang kurus lebih mendingan dibanding yang gemuk. Tapi kalau ada orang kurus tidak hipertensi dan orang gemuknya tidak hipertensi, ini sama-sama bahaya. Karena untuk masalah resiko tersebut bukan cuma kita ngomong tensi, tapi kita ngomong lingkar perut. Pada laki dan perempuan beda. Detailnya mungkin Dr. Gizi yang lebih ngerti ya. Jadi, itu namanya sindroma metabolik. Jadi, untuk menyatakan hipertensi yang obesitas atau yang tidak, maka orang obesitas dengan hipertensi jauh memiliki resiko lebih besar daripada orang hipertensi tanpa obesitas. Tapi orang yang hipertensi dengan orang obesitas tanpa hipertensi memiliki faktor resiko yang sama-sama repot juga. Jadi, musti bagus. Sebenarnya gampangnya gini, kalau kita bicara tentang kegemukan atau obesitas atau sindroma metabolik, kita harus mengkontrol dari dua parameter. Yaitu parameter jeruannya, dalamnya gitu ya, tensinya, tetap jantungnya, segala macam, laboratorium harus bagus. Dan fisiknya itu sendiri. Fisiknya juga tidak boleh obesitas. Jadi, harus dihitung dengan berdasarkan body mass index. Jadi, tidak sesederhana. Laki, berat badan, tinggi badan kurang 100, kurang 100 pun tidak gitu ya. Pakai body mass index, nanti boleh cari di internet. Baik, dokter. Jadi, memang mempengaruhi sekali ya, baik ya, overweight, obesitas, maupun berat-berat normal. Nah, untuk selanjutnya, dokter, pertanyaannya, kekentalan darah bisa dicek dengan apa ya, dok? Kalau hipertensi itu, apakah memang sudah pasti kental darahnya? Hipertensi tidak pasti kekentalan darah. Tidak pasti. Begitu juga sebaliknya. Kekentalan darah belum betul hipertensi. Untuk mengecek kekentalan darah, cuma satu caranya dengan laboratorium. Tidak bisa dengan perasaan, oh, tadi saya ambil darah susah keluar, itu cara saya kental. Tidak gitu ya, tidak gitu. Tapi harus dengan laboratorium. Karena kita ngomong kekentalan darah, beda dengan cara kita menilai kekentalan kopi atau teh gitu loh. Karena kita harus tahu, ini yang kental komponen mana. entah sel darahnya, entah apanya gitu. Analogi gini, kalau ada kopi kental, kita kan cuma tahu, oh iya kopinya kental. Benar kopinya yang kental. Jangan-jangan krimernya yang kebanyakan, bukan kopinya. Jangan-jangan gulanya yang kebanyakan, bukan kopinya. Atau jangan-jangan susunya yang kebanyakan, bukan kopinya gitu loh. jadi harus diperiksa, jadi harus diperiksa satu demi satu, bagian mana yang paling kental dan karena obatnya beda. Baik, dokter. Selanjutnya, apabila kita melakukan medical check-up untuk paket stroke, apakah kemungkinan kejadian stroke dapat dihindari? Kalau sudah kita tahu faktor resiko kita dan kita menjalankan saran apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, maka secara teori, insya Allah, kejadian stroke bisa dihindari. Itu balik lagi, itu usaha. Cuma kalau emang takdirnya kena, ya lain cerita. Cuma kalau nggak pakai usaha, pasti kemungkinan kena ini jauh lebih besar. Jadi tujuannya melakukan check-up itu adalah apa sih untuk kita tahu dan kita hindari. Untuk kita hindari. Tapi apakah hindari itu selalu berhasil? Tapi sebenarnya gini, setiap ada sebab, pasti ada akibat. Mayoritas pasti akan bisa menghindari. Analogi gampangnya gini, kita nyebrang udah nengok kanan-nengok kiri, selamat. Tapi nyebrang nengok kanan-nengok kiri, pasti ada juga yang ketabrak. Itulah yang cerita. Tapi kalau nggak nengok kanan-nengok kiri kan lebih kacau lagi. Jadi itu gunanya. harus segera melakukan check-up, harus segera mencari faktor risiko, supaya kemungkinan kena stroke-nya bisa lebih rendah dibandingkan kita nggak tahu apa-apa. Baik, terima kasih. Banyak, Dr. Ziki. Ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu ya, nggak sedikit saya rangkum bahwa memang stroke dapat dialami oleh usia berapapun. Yang paling penting adalah kita pahami bahwa memang stroke harus kita berobat dulu nih ke dokter. Kita tahu dulu bagaimana kondisi kesehatannya. Yang paling penting kalau mendapatkan pengobatan, jangan berhenti sendiri obatnya. Dikoordinasikan dulu dengan dokter. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan untuk profil perkenalan dari rumah sakit Brawijaya Saharjo. Saya persilahkan untuk Mbak Rike bagian marketing dari rumah sakit Brawijaya Saharjo. Terima kasih, dok. Share screen, Mbak Rike. Silahkan. Sebentar ya, dok. Terima kasih kepada peserta Aul Eksa. Saya Rike dari marketing Brawijaya Saharjo. Ini memperkenalkan Brawijaya Hospital Saharjo merupakan rumah sakit umum dari unit ketujuh dari Brawijaya Group. di Jakarta, Depok, Tanggrang, dan Bandung. Layanannya terdiri dari rumah Opsgen, Pediatrik, Bedah Sergeri. Dokter penyakit dalam. Untuk bedah kita ada dokter digestif, untuk onkologi, pediatri bedah anak, vascular dokter penyakit dalam. Ini dokter-dokter dari Brawijaya Hospital Saharjo. dokter spesialisnya dengan dokter subspesialisnya. Kardio Fasculer Center merupakan salah satu unggulan dari rumah sakit Brawijaya Saharjo. minimal inflasif surgery dapat dilakukan juga di rumah sakit Brawijaya Saharjo. salah satu lain-lain ada Endoscopy Center untuk pemeriksaan kolonoskopi, Usofagustroskopi, Usofagustroskopi, Ortopedi. Bedah ortopedi, spine surgery, dan atroskopi merupakan salah satu layanan Brawijaya Hospital Saharjo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain layanan dokter, kami juga adalah pemeriksaan penunjang, MRI, CT scan, E-BAS, mamografi, X-ray, USG, dan laboratorium. Inilah profil dari Ibrahim Jaya Hospital Saharco. Terima kasih, Mbak Rika, atas perkenalan dari profil rumah sakit Ibrahim Jaya Saharco-nya. Sebagai mana yang kita tahu, rumah sakit Ibrahim Jaya Saharco merupakan salah satu rekanan dari Olexa. Jadi apabila memang teman-teman atau rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini memiliki kata Olexa dan mungkin membutuhkan konsultasi ke rumah sakit Ibrahim Jaya Saharco, silahkan untuk menggunakan kata Olexa atau bisa juga melalui dari mobile apps, dari mobile Olexa Healthcare. Nah, jangan lupa juga untuk memfollow ya social media dari Olexa Healthcare di Instagram, kemudian juga ada di YouTube. Nah, ini kemudian ada juga nih stroke prevention ya, package. Mungkin bisa ditelahkan sedikit dari Mbak Rika. Oke, sesuai dengan topik dan tema yang dipresentasikan oleh Dr. Ziki, nah kami untuk mengupayakan untuk pencegahan stroke, kami Brawijaya Hospital menyiapkan paket pencegahan untuk stroke. Di antaranya itu ngobrol bareng ya dengan dokter spesialis saraf, seperti yang tadi Dr. Ziki sampaikan, melakukan pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan EKG atau enggak disebut juga dengan rekam jantung, pemeriksaan ronsentorak, pemeriksaan transkernial doppler, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Ziki, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali, dan hal ini juga untuk mengantisipasi untuk kita siap-siap kalau memang sudah ada faktor-faktor pencetus yang dapat menyebabkan ke arah stroke. Untuk informasi kegiatan pemeriksaan paket medical checkup ini dapat menghubungi ke Brawijaya Hospital untuk di customer service di nomor telpon yang tertera di flyer kami, dok. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih, Mbak Rike. Apa ada lagi yang mungkin untuk disampaikan dari profilnya? Mungkin untuk informasi dari Brawijaya Healthcare Group bisa lihat di sosmed kami di IG at Brawijaya Healthcare Group di IG. Dan untuk informasi-informasi mengenai edukasi dari Brawijaya Healthcare Group, kami juga ada YouTube, dok. YouTube kami, Brawijaya Healthcare juga, dok. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih atas informasinya. Terima kasih sekali lagi, Dr. Ziyombana, karena kita sudah mencapai waktunya. Baik, untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mentengin ya platform media dari Brawijaya Hospital Sarjo dan juga Olexa Healthcare. Saya, Dr. Intan Faridah Sari dari Olexa Healthcare, pamit undur diri. Jangan lupa untuk menaksikan webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Atau mati melakukan penjaminan rawat inap secara manual, Olexa adalah bisnis unit dari perusahaan ICT ternama bernama Lintas Arta. Olexa membantu perusahaan ICT ternama